Utang luar negeri Indonesia pada November 2019 mencapai 401,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 5.500 triliun rupiah, angka ini 8,3 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di 2018. Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia, utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 201,4 miliar dolar Amerika atau 2.760 triliun rupiah. Dan juga utang swasta sebesar 200,1 miliar dolar Amerika atau 2.742 triliun rupiah. Pengelolaan utang pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial 19 persen dari total utang pemerintah, sektor konstruksi 16,5 persen dan sektor jasa pendidikan 16,1 persen. Sementara itu utang swasta sebagian besar digunakan untuk pelunasan surat berharga domestik yang jatuh tempo.